Tim DVI Bidokas, Polda, Lampung mengirim 6 sampel DNA dari 3 keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182. Keenam DNA tersebut diambil dari keluarga terdekat yang masih memiliki hubungan darah. Keenam sampel DNA tersebut sudah dikirim ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta guna proses identifikasi. Sampel DNA keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya yang merupakan warga Toto Makmur Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dikirim pada malam hari. Selain mengambil sampel DNA, tim DVI Bidokas, Polda, Lampung juga telah mengumpulkan data antemorten. Seperti tanda fisik, tanda medis, baju yang dimiliki korban, dan struktur wajah. Kabit Dokas, Polda, Lampung, Kombes Pol Dokter Andri Badarsyah mengatakan beberapa data penting yang dikumpulkan yakni sidik jari dan bentuk gigi korban. Data medis maupun barang yang melekat didapatkan dari pihak keluarga kemudian dibandingkan dengan temuan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, Polda, Lampung juga mengirimkan tim trauma healing ke rumah duka guna motivasi kepada keluarga korban. Saat ini proses identifikasi sedang dilaksanakan di Rumah Sakit Keramat Jati di Jakarta. Yang mana untuk DVI Bidokas, Polda, Lampung sendiri, kami sudah melaksanakan sopabilan data antemorten. Data antemorten itu adalah data sebelum meninggal. Artinya, kami ambil semuanya kemarin meminta dengan keluarga baik tanda-tanda fisik, lalu tanda-tanda medis, begitu juga properti yang ada di kediaman. Kemarin sudah kami mengintakan propertinya apa, bajunya seperti apa, fotonya seperti apa, apa, dompetnya seperti apa. Semua tanda-tanda medis maupun properti dari korban semasa hidupnya, kemarin datanya sudah kami ambil dari tuba barang. Begitu juga sampel DNA, sampel DNA keluarga terdekat, artinya yang mempunyai hubungan darah, ayah, ibu. Sampelnya sudah kami ambil untuk tadi malam, sudah kita bawakan ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dicocokkan dengan data post-mortem, artinya mungkin body part yang didapat pada saat evakuasi korban ataupun properti di tempat kejadian perkaraan. Semua sudah kami bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Sementara, Manajer Sriwijaya R. Lampung, Dermando Purba menyebutkan pihaknya siap memberikan fasilitas keberangkatan dan penginapan kepada keluarga korban. Fasilitas tersebut diberikan agar kondisi kesehatan dan stamina pihak keluarga tetap terjaga sembari menunggu perkembangan informasi selama proses pencarian korban. Sementara, Manajer Sriwijaya R. Lampung, Dermando Purba menyebutkan pihak keluarga korban. Kami sudah berkoordinasi dan kami juga sudah berkoordinasi dan kami juga sudah berkunjung kepada keluarga untuk korban kemarin sore, jam 3 sore. Dan sampai tadi pagi juga kami sudah berkoordinasi untuk lihat keluarga kapan bersedia untuk kami. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV melaporkan.